Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU, warga ranting pecekelan sapuran Wonosobo adakan khitanan gratis. Kegaitan yang bertempatan dengan perayaan idul adeha ini bertujuan untuk membantu do'afa yang merasa keberatan dengan tradisi khitan dan juga penyemangat peserta khitan yang belum berani di khitan sendiri. Sebanyak 26 anak mengikuti khitanan masal yang diadakan warga Muhammad di ranting pecekelan sapuran Wonosobo dan prosesi hitanan masal bertepatan dengan penyembelian hewan kurban di Komplek Perguruan Muhammadiyah Sapuran. Sebelumnya, semua peserta dan wali hitan mengikuti ramah tamah di aula Masjid Atakwa beserta panitia dan perangkat desa pecekelan. Ketua PCM Pecekelan menyampaikan, dalam kegiatan sosial ini warga Muhammadiyah tidak memiliki tendensi apapun kecuali berbuat untuk kebermanfaatan umat dan harapannya setelah anak di hitan, kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan mengerti kewajiban sebagai muslim yang sebenarnya. Ia menambahkan semua peserta hitan mendapat pelayanan medis yang terbaik. Selain itu, juga diberikan satu setel pakaian ganti dan juga tali asih dari warga Muhammadiyah Pecekelan. Agenda hitanan masal ini sudah berlangsung sejak tahun 1996 dengan peserta terbanyak sebanyak 72 peserta pada tahun 2008. Kepala desa Pecekelan memberikan apresiasi atas terselenggaranya hitanan gratis ini dan dirinya berharap kegiatan positif ini agar terus ditingkatkan tanpa melihat latar belakang organisasi sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua warga. Hitanan masal diadakan oleh warga ranting Pecekelan dengan pendanaan mandiri dari warga Muhammadiyah. Dibantu oleh PCM dan beberapa kali bantuan dari pemerintah desa. Selain untuk membantu warga yang tidak mampu, agenda rutin ini juga sebagai upaya siar dakwah di lingkungan sekitar. Hitanan masal di Desa Pecekelan, Samaran Saburan ini dilaksanakan oleh pingginan ranting Muhammadiyah Pecekelan. Kemudian, pelaksanaan ini adalah berdiri berjalan sejak tahun 1997. Dengan peserta hitanan kurang lebih lima orang pada waktu itu. Dan untuk pendanaan kita memang mandiri, banyak kan mandiri dari warga kita sendiri. Ada bantuan juga tapi dari PCM dan pernah juga dibantu oleh Kepala Desa Pecekelan. Kemudian, motivasi kami dalam pelaksanaannya adalah yang pertama untuk membantu kaum yang tidak mampu untuk melaksanakan hitanan masal. Kemudian, yang kedua untuk menumbuhkan rasa sosial kepada warga masyarakat, terutama Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah untuk dakwah Islamiyah di Desa Pecekelan dan sekitarnya. Kemudian, peserta yang terbanyak pada waktu kita ini adalah tahun 2016 kemarin, yaitu sekitar 35 orang. Anak yang terdiri dari, tidak di Desa Pecekelan saja, tapi dari lintas kesamatan. Ada kesamatan Kepil, Kautan Sapuran, Kerteg dan Kali Kacar. Di sini ada Zahra. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Senang tidak ikut kegiatan hitanan ini? Suka. Suka? Takut tidak? Tidak. Tidak ya? Hans memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah.